Intro Mutyar pasca jebak PSK Andre Rosyade digasak oleh sesama kader Gerindra Arif Poywono Ditulis oleh Ferry Padli Dunia per PSK nasional sedang heboh-hebohnya Hal ini disebabkan oleh kelakuan wasekjen Partai Gerindra Andre Rosyade Yang sedikit nekat Yakni membawa isu PSK tersebut ke ranah politik Mungkin doi sudah busan main isu Sara kali ya Sehingga coba mengangkat isu lain yang cukup anti mainstream Yakni PSK Lantas bagaimana cerita antara si Andre dan PSK tersebut Sebagaimana kita ketahui bahwa Andre ini tipikal orang yang gak gampang puas alias rakus Seharusnya dia bersyukur telah terpilih sebagai anggota DPR RI Karena gak gampang loh untuk bisa duduk ke Senayan Saingannya banyak banget Bahkan ada yang sudah menghabiskan uang miliaran rupiah Tetap saja tidak terpilih Sementara si Andre ini meskipun sudah mendapatkan kursi empuk di kompleks parlemen sana Tetap saja bernafsu ingin menjadi gubernur sumbar Sebagaimana kita ketahui bahwa sumbar akan menggelar hajatan pilgup pada tahun 2020 ini Akan tetapi meskipun mendapat suara terbanyak di dapilnya di pilek 2019 Si Andre juga sadar bahwa sumbar bukanlah daerah kekuasaan Partai Gerindra Melainkan PKS Partai Dawah itu sudah 10 tahun menguasai di sumbar Yakni gubernurnya Irwan Prayetno merupakan kader PKS Begitupun dengan wali kota Padang saat ini Mahyildi Ansarwa juga merupakan kader PKS Memang sih Irwan sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri lagi sebagai gubernur Karena sudah dua periode Tapi si Mahyildi ini yang berpeluang diusung oleh PKS Untuk memperrebutkan kursi BA-1 Pernyataannya apakah Andre mampu mengikuti jejak Ritwan Kamil Yang berhasil mengambil alih kekuasaan di Jabar Yang sudah dikuasai oleh PKS selama 10 tahun Atas pertimbangan itulah Ia coba mengambil jalan pintas yang cukup ekstrim Yakni menjebak PSK Awalnya si Andre memesan PSK tersebut untuk diboking ke hotel yang sudah dipesan sebelumnya Entah apa tujuannya Saat memesan PSK yang berinisial NN tersebut Ia menyamarkan identitasnya dengan memakai nama palsu Rio Tanpa menaruh curiga akan dijadikan korban politik oleh kader Gerindra NN pun datang ke kamar hotel yang diboking sebelumnya Hingga ia dipakai oleh pria hidung belang Yang diduga orang suruhan Andre Nah saat keduanya bercinta itulah Andre berserta beberapa personel polisi Dari polda sumbar dan wartawan melakukan penggerbekan Pertanyaannya apa tujuan si Andre menjebak PSK itu Tidak lain tidak bukan untuk mendiskreditkan gubernur sumbar saat ini Dan wali kota Padang Bahwa meskipun mereka kader partai dakwah Tapi tidak lantas tegas terhadap kasus prostitusi online Sehingga si Andre berharap orang nomor satu di sumbar dan di kota Padang itu buruk citranya Dengan citra PKS jelek Maka peluang Gerindra untuk kadernya terpilih jadi gubernur semakin besar Hanya saja seperti kata pepatah Sepandai-pandai Andre melompat pasti akan masuk Siring juga Belum juga rencana busuknya itu berpengaruh terhadap elektabilitasnya Eh sudah ketahuan alias terbongkar duluan Pertama Struk reservasi yang memesan hotel sempat Tempat penggerbekan itu beredar luas di dunia maya Terlihat disitu meskipun memesannya menggunakan nama Bimo Tetapi tetap saja nongol nama Andre Rossi adenya Yang bikin si Andre sial lagi ternyata tidak hanya netizen plus 62 saja Yang tahu akan bulusnya tersebut Tapi juga lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Tanpa segan sedikitpun terhadap anak buah Prabowo itu Pihak Ombudsman membongkar kejanggalan-kejanggalan penggerbekan yang dilakukan oleh Andre tersebut Pertama Menurut Ombudsman Ketika ada penggerbekan prostitusi yang seharusnya ditangkap adalah mucikarinya Karena fix Apa yang dilakukan oleh mucikar itu adalah menjual manusia Yakni menjual NN kepada pria hidung belang Yang diduga orang suruan Andre Kemudian yang berpenang melakukan penyelidikan dan penyamaran itu adalah polisi Bukan anggota DPR RI Hari ini tertuang dalam pasal 12 peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 Tentang manajemen penyelidikan tindak pidana Begitupun dengan penggerbekan di hotel itu Biasanya yang melakukan Satpol PP Jadi seharusnya si Andre ini melapor ke polisi Bila perlu juga ke Satpol PP Kemudian biarkan aparat penegah hukum yang bekerja Bukan dia malah ikut-ikutan asik menggerbek Wajar bila kemudian Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakannya anggota DPR rasa Satpol PP Tidak hanya itu Andre pun harus merasakan pahitnya mulut sesama kader Partai Gerindra Yang lain yakni Arief Poyuwono Tanpa tedeng aling-aling Waketun Gerindra itu menyebut Andre Rosyadi merupakan politisi yang rakus, munafik, dan sombong Lihatlah di negara kita Di sekiliring kita kebencian, kesombongan, kemunafikan, kerakusan politikus Senayan Dan eksekutif dalam politik Indonesia sudah menyebabkan penderitaan bagi wanita Alhasil perempuan dengan hati hancur memilih jalan menjadi PSK Ujar Poyuwono Menseka Met Andri 8 Februari Poyuwono pun membela NN yang telah menjadi korban kekejaman politik koleganya tersebut Seorang wanita di kota Padang yang terpaksa menjadi PSK Karena sulitnya perekonomian untuk menghidupi anaknya Harus dijebak untuk membuat politikus itu menjadi seperti paling hebat dan sombong Dan berurusan dengan hukum lanjutnya Kesudahannya menurut orang yang pernah mengusir Partai Demokrat dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur itu Apa yang dilakukan oleh Andri tersebut hanyalah sebuah penceritaan belaka Yang tidak akan menyelesaikan permasalahan sosial sama sekali di sumbar Dengan bijak Poyuwono pun berpesan kepada seluruh kader Partai Gerindra di Indonesia Agar jangan sekali-kali menyakiti hati perempuan yang sudah terjalimi kehidupannya Pertanyaannya kenapa si Andri ini ditegur sampai sebegitu keras oleh sesama kader partainya sendiri? Karena jelas perbuatannya tersebut sudah masuk kategori kecil di atas rata-rata Dan tidak berperi kemanusiaan Dan juga merusak citra Partai Gerindra Ditulis oleh Ferry Padli Dilansir dari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.